Who are you dealing with? Setelah Ben muncul dan mengagetkan Kenji dan Brooklyn, Ben pun kembali mengingat waktu dimana dirinya terjatuh dan terlepas dari genggaman Darius. Saat terjatuh dia sempat ditangkap oleh Petranodon, namun pada akhirnya Ben terjatuh dan pingsan. Ben kemudian terbangun setelah dijilat-jilat oleh teman kesayangannya, yaitu Bumpy. Sampai sini Ben pun bingung kenapa dia sendirian di tempat ini, kemana teman-temannya. Untungnya Ben memiliki Bumpy, jadi dia gak sendirian. Bahkan si Bumpy ini mampu melindungi Ben dari serangan kompi yang mencoba mengeroyok Ben. Setelah itu Ben juga tampak kebingungan karena dia gak tahu mau kemana. Yang dia tahu adalah pergi ke pelabuhan, namun tanpa adanya peta dia gak bisa kemana-mana. Dan dia pingsan lagi, ketika terbangun kembali Ben mencoba melanjutkan rencananya untuk mengaktifkan sinyal tanda mara bahaya. Karena gak tahu kemana arahnya, Ben lalu mencoba untuk memanjat pohon, untuk memastikan arahnya. Namun karena tangannya terluka, Ben pun gak jadi manjat pohon. Anak mami, anak mami. Karena efek dari anak mami tersebut, Ben jadi anak yang penakut. Salah satunya ketika dia mencoba mencari jalan. Dengar suara aneh, dia balik lagi. Ke arah yang lain, terus ngeliat jalannya gelap, takut. Terus balik lagi. Liat air sungai yang deras, balik lagi dong. Gitu-gitu terus cuy, sampai akhirnya dia menemukan jalan menuju ke jalan utama dan juga pelabuhan. Namun tiba-tiba Toro muncul di hadapan Ben dan mencoba memangsa Ben. Ben dan Bampi berhasil bersembunyi di bawah bongkahan batu besar. Karena merasa mangsanya lolos, Toro pun pergi menjauh. Dan akhirnya Ben kembali ke titik awal lagi. Dan karena itu, Ben menghabiskan malam dengan penuh ketakutan. Kesokan paginya, Ben memiliki semangat yang sedikit lebih baik. Bampi juga sempat menunjukkan beberapa buah beri yang enak untuk dimakan. Dan air untuk diminum. Kegiatan ini pun dilakukan Ben dan Bampi setiap harinya. Bampi yang selalu membangunkan Ben setiap pagi. Menuntun Ben makan buah beri. Membawanya ke sumber mata air. Dan membawanya kembali ke perkemahannya. Yang cuma beralaskan dahan pohon. Kegiatan tersebut terus berulang berhari-hari. Sampai Ben pun merasa frustasi. Apalagi si Bampi yang tiap malam selalu mengambil tempat tidurnya. Sampai suatu waktu, Ben menakuti dan mengusir Bampi. Karena dia kesal si Bampi ini setiap malam selalu mengambil tempat tidurnya. Akan tetapi si Ben segera menyesali perbuatannya itu. Namun semuanya sudah terlambat karena Ben gak bisa menemukan si Bampi lagi. Tanpa Bampi di sisinya, Ben jadi cemen lagi cuy. Dia kembali parno dan ketakutan. Apalagi ketika Ben memperhatikan kalau jumlah kompi yang terus bertambah banyak. Semenjak dirinya ditinggal oleh Bampi. Bahkan pada saat dimana badai datang, kawanan kompi datang mendekati Ben. Karena pasrah Ben akhirnya berteriak dan menakut-nakuti kawanan kompi tersebut. Peristiwa barusan rupanya menjadi tolak balik bagi Ben untuk memberanikan dirinya untuk hidup di pulau ini. Dan keesokan harinya dia menjadi lebih tangguh dan mandiri. Bahkan Ben juga membuat sebuah tombak sebagai senjata. Rupanya Ben sengaja membuat tombak dalam upaya untuk menghadapi Toro. Dan pertarungan mereka pun terjadi. Ben sebenarnya cukup lincah dimana Ben hampir aja menusuk Toro beberapa kali. Namun Ben tampaknya bukan lawan sepadan bagi Toro. Ketika Ben sedikit lagi akan dimangsa, tiba-tiba Bampi muncul cuy. Sekarang Bampi sudah dewasa. Bampi keluar dari semak-semak dan menabrak Toro. Bampi terus menyerang Toro sementara Ben mengambil tombaknya dan bergabung bersama dengan Bampi. Bersama-sama Ben dan Bampi terus berupaya mendorong Toro. Sampai akhirnya Toro pun jatuh dari atas tebing. Ben lalu memeluk Bampi saking gembiranya. Setelah itu Ben berjalan pergi bersama dengan Bampi. Di perjalanan ini Ben sempat melihat kepulan asap perkemahan dari kejauhan. Ben juga bahkan menemukan pisau milik Kenji yang sempat terjatuh. Karena penasaran, Ben lalu menyelidikinya. Dan di situ Ben melihat Mitch yang sedang berdiskusi dengan Tiff dan Hub. Ben pun menjadi curiga kalau ketiga orang ini sedang merencanakan sesuatu terhadap teman-temannya. Ben yang sambil menyampaikan ceritanya bertahan hidup di pulau ini kepada Brooklyn dan Kenji, mereka juga sudah selesai mengikat tubuhnya si Hub. Dan Ben juga mengambil tombak Hub sebagai miliknya. Namun Hub kemudian bangkit sambil mengatakan kalau dirinya mencoba membantu mereka. Situasi yang cukup aneh juga terasa di perkemahan milik Mitch dan Tiff, tempat para camper berada. Yasmina dan Sammy merasa kalau ada yang aneh dengan kelakuan Mitch dan Tiff. Mitch dan Tiff sepertinya sedang mempersiapkan beberapa perlengkapan yang sangat mencurigakan. Karena itu Darius mempunyai sebuah ide dengan cara mengalihkan perhatian Mitch dan Tiff. Sehingga dirinya bisa menyelinap masuk ke dalam tenda milik Mitch dan Tiff. Di dalam tendanya Darius menemukan beberapa alat yang biasa dipakai oleh para pemburu hewan. Selain itu Darius juga menemukan potongan kepala Sinoceratops. Karena teriakan Darius, Mitch kemudian masuk ke dalam. Dan ternyata Mitch, Tiff dan juga Hub bukanlah turis melainkan kelompok pemburu. Tujuan mereka di sini adalah untuk berburu dinosaurus. Karena Mitch merasa kalau Darius bisa menjadi pemandu yang berguna bagi mereka untuk mengeksplore pulau ini, maka Mitch menawarkan kerjasama, yaitu menunjukkan lokasi dari Watering Hall. Tempat di mana para dinosaurus minum bersama. Darius pun langsung menolak permintaan Mitch. Namun Darius akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa ketika mengetahui Sammy dan Yasmina disandera oleh Tiff. Mereka juga mengancam kalau Darius nggak menuruti perintahnya, maka mereka akan pergi dari pulau ini tanpa para camper. Balik lagi ke tempat di mana Kenji, Brooklyn, dan Ben berada, di mana Hub mencoba meyakinkan anak-anak ini. Kalau dirinya mencoba menolong anak-anak tersebut. Hub mengungkapkan kalau sebenarnya Mitch dan Tiff berencana untuk meninggalkan mereka semua nanti. Selain itu, Hub juga mengungkapkan bahwa Mitch dan Tiff memiliki sebuah ruang penyimpanan dan juga sebuah perahu yang berlokasi tepat di pelabuhan Main Street. Dan si Hub ini tetap bersikeras untuk membuktikan kalau dia nggak berbohong. Setelah berdialog, para camper memutuskan pergi ke unit penyimpanan untuk menyelamatkan Darius dan yang lainnya. Dan si Hub sengaja dibiarkan terikat untuk berjaga-jaga andai aja dirinya berbohong. Saat mereka sudah sampai ke unit penyimpanan, tiba-tiba tiga ekor beryonik muncul. Dengan terburu-buru, mereka secara nggak sengaja berhasil membuka pintu menggunakan keycard. Kepunyaannya si Brooklyn yang dia dapatkan dari dalam amplop dengan kode E750 sebelumnya. Mereka kemudian segera masuk dan menutup pintu. Menyadari kalau benda yang dia pegang adalah master key untuk semua fasilitas di tempat ini, Brooklyn lalu memutuskan untuk membuka sebuah ruangan yang ada di sini. Namun ternyata yang terbuka adalah pintu utama. Karena mereka tahu kalau beryonik masih ada di luar, mereka memutuskan untuk menggunakan sepeda motor dan juga bampi sebagai alat transportasi. Dengan meledakan beberapa tangki sebagai pengalihan, mereka lalu berhasil keluar dari unit penyimpanan. Kejar-kejaran pun terus berlanjut. Di sini akhirnya ikatan si Hub kemudian dilepaskan supaya Hub dapat membantu menyingkirkan beryonik. Namun karena menyadari usaha mereka bakalan sia-sia, si Hub ini lalu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka semua dan melawan trio beryonik sendirian. Brooklyn lalu menyadari kalau ternyata Hub memang orang yang baik. Sementara itu di perjalanan, Darius mencoba untuk mengelur waktu saat dia diperintahkan menuju Watering Hall. Mitch dan Tiff berencana untuk membunuh semua dinosaurus yang ada di Watering Hall nantinya. Namun seekor dinosaurus muncul yang menyebabkan Mitch dan Tiff langsung mengambil senjata mereka. Karena Darius gak mau kalau maluk tersebut dibunuh, Darius kemudian mencoba memancing dinosaurus itu dan membuatnya marah. Maluk tersebut langsung mengamuk tepat ke arah mereka dan menyebabkan semua orang menjadi terpisah. Darius, Sammy, dan Yasmina mati-matian mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya mereka harus tertangkap kembali. Darius sempat melepaskan Yasmina dari cengkramannya Tiff dan memberikannya selembar kertas. Dan Darius langsung memerintahkan Yasmina untuk segera pergi menjauh. Dengan susah payah, Yasmina berhasil kabur dan dia akhirnya bertemu dengan Brooklyn, Ben, dan juga Kenji. Dan Yasmina memberikan kertas pemberian Darius kepada yang lainnya. Dan itu adalah sebuah peta, di mana di peta itu menunjukkan lokasi dari Main Street. Ternyata Darius memang sengaja menuntun Mitch dan Tiff ke Main Street. Sementara itu, Kenji, Brooklyn, Yasmina, dan Ben mencoba menggunakan terowongan untuk sampai ke Main Street lebih dulu. Namun, usaha mereka terhalang oleh pintu gerbang yang ternyata terkunci. Nah, di Main Street, Mitch dan Tiff yang menyadari kalau mereka sudah ditipu kemudian mengancam Darius dan Sammy dengan tongkat listrik. Dengan maksud supaya Darius dan juga Sammy mau mengungkapkan lokasi watering hole yang sebenarnya. Pada saat terdesak, Darius dan Sammy berhasil lolos dari para pemburu dengan cara menjatuhkan rak buku. Sammy juga sempat membawa kotak yang berisi senjata mereka. Balik lagi ke Brooklyn dan teman-temannya, di mana mereka berhasil menemukan sebuah pintu di sekitar terowongan. Ketika masuk ruangan tersebut, suasananya tampak berbeda alias lebih dingin dari ruangan sebelumnya. Dan sampailah mereka di ruang kendali. Di mana di ruang kendali ini adalah ruang tenaga cadangan yang dapat memulihkan seluruh tenaga untuk seluruh fasilitas yang ada di pulau ini. Sementara itu di Main Street, Darius dan Sammy mencoba mengalihkan perhatian para pemburu dengan menggunakan potongan gambar si Brooklyn. Sementara itu, Kenji berhasil memulihkan aliran listrik ke seluruh pulau. Tapi setelah Kenji berhasil mengembalikan daya, Kenji melihat ada yang aneh dengan tombol berwarna hijau. Mungkin si Kenji ini berpikir nih kalau tombol yang berwarna hijau ini berkedip-kedip gak jelas. Alhasil dengan sotoynya, Kenji mencolok-colok itu tombol yang mengakibatkan korsleting di dalam sebuah tabung di ruangan yang berbeda. Penampakan mengerikan pun terlihat dari dalam tabung tersebut. Dengan kembalinya daya di seluruh pulau, secara gak sengaja hal itu malah mengembalikan fungsi dari alat-alat komunikasi si Mitch. Yang memungkinkan dia dengan mudah untuk menemukan lokasi dari Watering Hall. Namun saat mereka sedang melihat peta tiba-tiba, reaksi The T-Rex muncul di hadapan Mitch dan Tiff. Serangan T-Rex tersebut menyebabkan semua orang menjadi panik. Sehingga cerita reaksi kemudian terjepit. Dan karena itu, Mitch dan Tiff berhasil kabur dengan membawa senjata mereka. Setelah terlepas, reaksi kemudian kembali menuju kandangnya. Namun, reaksi tiba-tiba mencium bau ketek dari Semi dan Darius. Dan mereka pun ketakutan cuy. Tapi berkat bantuan Brooklyn dan teman-temannya yang berada di pusat kendali, mereka kemudian mengaktifkan salinan hologram dari T-Rex. Yang akhirnya berhasil mengalihkan perhatian reksi cukup lama. Sehingga memberikan waktu bagi Semi dan Darius untuk melarikan diri. Setelah itu, dengan menggunakan speaker, Brooklyn dan yang lainnya mencoba memberitahu kepada Darius dan Semi kalau mereka juga selamat. Kemudian, Darius dan Semi mencoba mengatakan kalau para pemburu sedang dalam perjalanan menuju Watering Hall untuk membunuh semua dinosaurus yang ada di sana. Reksi, The T-Rex, dan Duplika terus mengaum satu sama lain. Sampai pada akhirnya, reaksi pun pergi dan kembali ke kandangnya. Sementara itu, para camper yang ada di ruang kendali berhasil mendengarkan suara Darius dan Semi. Di sini, Darius dan Semi kaget kalau ternyata Ben masih hidup. Darius meminta teman-temannya ini untuk pergi meninggalkan pulau. Sementara dia mencoba untuk menghentikan para pemburu sendirian. Dan teman-temannya Darius pun mengatakan bahwa mereka gak akan pergi dari pulau ini. Lalu kemudian, Darius mengarahkan Kenji untuk datang menjemput dirinya dan Semi. Sementara Ben dan Yasmina ditugaskan untuk mengusir dinosaurus dari Watering Hall. Sehingga nantinya para pemburu gak akan bisa mendapatkan para dinosaurus. Dan Brooklyn ditugaskan menjadi mata dan telinga bagi mereka. Dan memantau segala sesuatu dari ruang kontrol. Sementara itu, Mitch dan Tiff yang sedang dalam perjalanan terlihat berdebat satu sama lain. Tentang situasi yang mereka hadapi sekarang. Namun langkah mereka terhenti ketika pagar pembatas berada tepat di depan mereka. Tiff bahkan dengan nekat mencoba mendekati pagar tersebut. Namun dirinya harus terpental karena keseterum. Suara Brooklyn pun kemudian terdengar dari speaker yang seakan-akan mengejek kedua pemburu ini. Dan setelah itu tiba-tiba seekor Beryonix muncul dan langsung menyerang. Namun Beryonix tersebut harus mati oleh para pemburu ini. Singkat cerita, Mitch dan Tiff berhasil menghancurkan transformator dan menonaktifkan tegangan listrik yang ada di dalam pagar tersebut. Sementara itu Darius memutuskan untuk berpisah dengan Kenji dan Sammy dengan maksud untuk mendahuli para pemburu. Tetapi Brooklyn menyadari bahwa kalau Darius ingin menjadi pahlawan kesiangan. Darius merasa kalau dia bisa mengalahkan para pemburu lebih cepat, maka teman-temannya mungkin gak akan terluka. Brooklyn kemudian dengan cepat menemukan sebuah Jero Spare yang akan dia gunakan untuk mengejar Darius. Darius kemudian tiba tepat di depan para pemburu yang juga sudah sampai di Watering Hall. Namun sebelum para pemburu sempat menangkap Darius, tiba-tiba Brooklyn muncul dan menabrak mereka menggunakan Jero Spare. Darius dan Brooklyn yang terlibat obrolan serius gak tahu kalau para pemburu udah terbangun dan mengambil kembali senjata mereka. Namun gak lama kemudian, Kenji, Yasmina, Sammy, dan Ben datang dengan kendaraan mereka sambil membunyikan klakson, lampu yang berkedip, dan juga musik yang sangat menggetarkan. Dan hal itu menyebabkan dinosaurus yang ada di area Watering Hall berhamburan keluar dari tempat tersebut. Para pemburu yang masih gak percaya kalau buruan mereka udah pada kabur kemudian gak menyadari kalau Darius dan Brooklyn sudah masuk ke dalam Jero Spare dan pergi meninggalkan mereka. Tetapi segalanya mulai menjadi kacau ketika reaksi muncul secara tiba-tiba. Akibatnya gerombola dinosaurus yang tadinya udah pada menjauh sekarang malah berbalik arah dan kembali ke tempat para pemburu. Dan sialnya lagi mobil Yasmina tiba-tiba mogok cuy. Ben yang melihat hal tersebut kemudian berputar kembali dan berhasil menyelamatkan Yasmina tepat pada waktunya. Ben, Yasmina, dan Sammy akhirnya berhasil lolos dari sergapan reksi. Di tempat lain, Jero Spare yang dikendarai oleh Darius dan Brooklyn menjadi rusak sehingga mereka berdua pun terdampar. Mitch dan Tiff lalu berhasil menemukan mereka. Namun sial bagi para pemburu, kelompok dinosaurus yang sebelumnya berlari karena ketakutan malah menuju ke arah mereka. Alhasil Jero Spare yang dikendarai oleh Darius dan Brooklyn kesundul dan terlempar. Jero Spare kemudian berhasil berfungsi kembali sehingga mereka pun bisa pergi menjauh. Mitch dan Tiff juga selamat dari gerombolan dinosaurus tersebut. Namun setelah itu, Mitch harus terjerat oleh perangkap yang sebenarnya dia buat sendiri. Belum sempat menyelamatkan Mitch, reksi tiba-tiba datang. Karena gak bisa melepaskan jebakan tersebut, Tiff dengan terpaksa meninggalkan suaminya itu yang pada akhirnya dimangsa hidup-hidup sama si reksi. Tiff kemudian berhasil sampai lebih dulu ke dermaga. Darius dan Brooklyn yang tiba belakangan kemudian melihat kalau Tiff berhasil pergi dari tempat tersebut. Tiff dengan sombongnya kemudian berteriak dan mengatakan kalau dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang adanya orang yang selamat di pulau ini. Namun saat Tiff sedang berlayar, dua ekor berionik sudah ada di atas kapalnya. Akibatnya Tiff pun harus dimangsa hidup-hidup. Setelah semuanya berakhir, para camper kemudian kembali dan saling berpelukan. Dan kini mereka sudah bersatu kembali. Darius kemudian memutuskan bahwa mereka harus mencari jalan keluar dari Isla Nublar. Scene kemudian berpindah lagi di mana tampak banyak dinosaurus yang terlihat berkeliaran. Salah satunya ialah kelompok kompi yang terlihat sedang menggigit kabel. Akibatnya aliran listrik di seluruh pulau kembali padam. Dan jauh di bawah tanah, tempatnya di ruangan E750 terdengar suara raungan yang mengerikan. Dan cerita Camp Critesius Season 2, tamat cuy. Well, season yang kedua ini menurut gue lebih seru. Apalagi ditambah beberapa karakter seperti Mitch dan Tiff yang membuat film ini jadi nggak membosankan. Karena kalau nggak ada mereka, jalan ceritanya mungkin hampir sama dengan season yang pertama. Di scene terakhir tadi kita sempat melihat kalau sebuah ruangan dengan nomor E750 mungkin terdapat seekor dinosaurus hasil rekayasa genetik. Mungkin makhluk tersebut adalah Indoraptor kali ya. Nah kalau menurut kalian itu makhluk apa cuy? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Dan yang terakhir kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 8 dari 10. So, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan bacotan gue ampe abis. Keren lo semua. Gue pamit undur diri ya. Tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax